Kita hari ini Ada laporan mengejutkan bahwa transfer Lazar Samarzic ke Inter Milan terancam gagal total setelah pertemuan krisis yang membuka peluang bagi West Ham United masuk merebut sang gelandang. Transfer Samarzic ke Inter diharapkan rampung kemarin Jumat 11 Agustus 2023 karena dia sudah menjalani tes medis. Begitu pula dengan Giovanni Fabian yang telah dimasukkan sebagai bagian dari kesepakatan. Namun penyelesaian transfernya tertunda karena perwakilannya mendadak meminta negosiasi ulang soal biaya komisi agen. Sebelumnya pembicaraan untuk menyepakati persyaratan pribadi antara Inter dan Samarzic ditangani oleh agen sepak bola terkemuka, Rafaela Pimenta. Nerazzurri dan Samarzic sepenuhnya menyetujui persyaratan kontrak 5 tahun melalui mediasi Pimenta. Namun Samarzic kini malah memberikan kuasa kepada ayahnya untuk mewakilinya dalam pembicaraan dengan pihak Inter Milan. Ayah Samarzic dan rombongannya kemudian mengunjungi markas Inter untuk melakukan pembicaraan dan FC Inter 1908.it mengklaim pertemuan tersebut berjalan sangat buruk. Alih-alih mengklarifikasi detail akhir, Inter marah karena ayah Samarzic tiba-tiba mengubah tuntutan mereka dan memperingatkan bahwa mereka siap membatalkan seluruh langkah tersebut. Setelah pertemuan yang berlangsung beberapa jam, manajemen Inter dengan jelas mengindikasikan kepada perwakilan Samarzic bahwa mereka hanya akan merekrut mantan gelandang RB Leipzig itu berdasarkan kesepakatan awal dengan Pimenta yang mewakili sang pemain. Itu terjadi hanya beberapa jam setelah laporan dari Daily Mail yang mengklaim West Ham United melihat Samarzic sebagai pewaris Lucas Pacueta jika dia dijual ke Manchester City. Sport Italia dan Sky Sport Italia juga melaporkan Inter tidak suka minat West Ham digunakan untuk meningkatkan permintaan dan Nerazzurri tidak akan mengalah dari kesepakatan awal. Inter kini telah memberikan waktu kepada Samarzic untuk membuat keputusan dalam 48 jam. Apakah ia lanjut bergabung dengan Inter atau mundur dari kesepakatan? Salernitana tertarik untuk merekrut Stefano Sensi sementara Inter siap menukar sang gelandang dengan striker Salernitana, Boluaye Dia dalam kesepakatan barter pemain plus uang tunai. Sebagai mana dilansir Libero via FC Inter 1908, Salernitana tertarik untuk mendatangkan gelandang Nerazzurri yang tidak disukai tersebut. Sensi adalah salah satu pemain yang tidak memiliki tempat dalam rencana Inter untuk musim 2023-2024 ini. Sementara itu, Inter masih mencari striker baru sebelum penutupan jendela transfer musim panas 2023 ini. Mengingat Boluaye cukup produktif pada musim lalu dengan mencetak 16 gol, maka dia tentunya menjadi target yang menarik. Libero melaporkan bahwa Nerazzurri telah memantau situasinya. Inter bisa menurunkan harga pemain internasional Senegal berusia 26 tahun itu dengan memasukkan Sensi dalam kesepakatan dengan Salernitana. Union Berlin dikabarkan telah merampungkan transfer beg sayap Inter Robin Gosens di musim panas 2023 ini. Hal ini menurut pakar bursa transfer Fabrizio Romano di halaman Twitternya yang melaporkan bahwa klub Bundesliga Jerman itu telah mencapai kesepakatan dengan Inter untuk Robin. Kesepakatan selesai untuk paket 15 juta euro termasuk bonus. Kini sang pemain tinggal menyelesaikan beberapa persyaratan sebelum melakukan tes medis. Dengan perginya Gosens, kini Inter Milan bergerak cepat untuk mengontrak Carlos Augusto sebagai penggantinya. Beg sayap Monza itu adalah salah satu pemain bersinar pada kampanye musim lalu di seri A. Dia terbukti menjadi ancaman nyata bagi setiap lawan di sektor kiri. Menurut Romano, Inter dan sang pemain telah memiliki kesepakatan lisan dan diakini biaya 13 juta euro plus bonus cukup untuk menutup kesepakatan pemain Brazil-Italia tersebut. Setelah melengkapi lini kipar, Inter hampir melengkapi lini tengah dengan penanda tanganan Lazar Samarzic meski dalam beberapa jam terakhir ada sedikit kaki seruhan dengan perwakilan si pemain. Tersisa satu beg tengah kanan dan penyerang utama yang masih harus didatangkan oleh Inter dengan banyak nama yang dikaitkan. Menurut laporan dari pakar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio mengatakan bahwa Inter telah menghubungi kembali Chelsea untuk menyatakan ketertarikan mereka kepada Trefo Shaloba. Permintaan The Blues adalah 25 juta euro untuk sang back dan Nerazzurri akan mengevaluasi hal ini. Direktur Teknik Bologna Giovanni Sartori menegaskan bahwa Marko Arnotovic tidak akan dijual di tengah minat serius dari Inter. Dalam beberapa hari terakhir penyerang Internasional Austria berusia 34 tahun itu muncul sebagai kandidat utama untuk memperkuat lini serang Nerazzurri di musim panas 2023 ini. CEO Inter BP Marotta dan Direktur Piero Auxilio bekerja tanpa lelah untuk mencari striker baru. Labeni Amata saat ini kekurangan pilihan di ujung tombak meski telah mendatangkan Marko Sturam. Skuad membutuhkan striker nomor 9 murni setelah kepergian Romelu Lukaku dan Eden Zeko. Oleh karena itu, Inter memprioritaskan penyerang tengah bolonya Arnotovic untuk peran tersebut setelah kesulitan mendapatkan Mehdi Taremi dan Folarin Balogun. Meski begitu, Klub Emilian itu bertekad untuk menahan kepergian Arnotovic. Seperti yang diberitakan kemarin, Rosablu telah menolak tawaran pembuka dari Nerazzurri. Inter berharap bisa menutup kesepakatan sang pemain dengan menawarkan uang tunai 8 juta euro plus jasa Stefano Sensi. Namun, usaha mereka belum membuahkan hasil. Jen Eric Maxim Copomoting adalah nama kesekian yang dikaitkan dengan Inter untuk memperkuat lini serang tim Simone Inzaghi. Laporan ini datang dari Gazeta Delosport. Kontraknya dengan Bain Munchen tersisa satu tahun dengan nilai valuasi pasar sekitar 5 juta euro, serta hubungan baik dengan Bavarians akan memudahkan kepindahan ini. Terlebih, Harry Kane baru saja bergabung menandakan tidak ada tempat untuk Copomoting. Musim lalu Copomoting mencatatkan 17 gol dan 4 umpan gol dalam 30 laga di semua kompetisi Bayern Munchen. Namun, catatan minornya adalah dia tidak memperkuat jawara Jerman tersebut musim lalu sebanyak 95 hari dengan melewati 14 pertandingan. Gajinya yang senilai 3,7 juta euro per musim tidak memberatkan Nerazzurri. Terima kasih telah menonton!